Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar dan peminat kuliah-kuliah saya di dalam kaset ini Di seluruh tanah air Indonesia yang saya cintai Di gunung, di lembah, di kampung, di negeri Di mana saja kaset ini diputar Dalam kuliah saya hari ini akan saya terangkan suatu hal pula dalam kehidupan kita kaum muslimin Yang menggari minat daripada seduruh kita yang bertiman kepada Tuhan Insyaalah mengerjakan haji ke Mekah Al-Mukarrama Dan berziarah ke Maqam Rasulullah SAW Di Majinatil Munawwara Setiap tahun kita bangsa Indonesia yang jauh ini Yang disebut bilang Fishad Kil Aqsa Di tanah timur yang jauh Telah beratus-ratus tahun sejak zaman dulu Masa ke Mekah masih naik kapal layar Namun kecintaan buat mengerjakan haji itu Tidak kurang daripada kecintaan negeri-negeri lain di dunia ini Saya sendiri Pada mula-mula saya naik haji di tahun 1927 Dalam usia baru 19 tahun Ketika itu harga karet sedang membumbung Naik harga getah di Jambi dan di tempat-tempat lain Dan sewa kapal Ketika itu karena belum ada kapal udara sebagai sekarang Baru seratus-ratus enam puluh lima rupiah Tergi dan balik Berduyun orang yang pergi Dan waktu itu seratus-ratus enam puluh lima rupiah pun sudah mahal Dari tahun ke tahun Dari tahun ke tahun Belum pernah turun Sewa kapal itu Pada tahun 1950 Sesudah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada kita Ditahu di bulan Desember 1949 Maka dekat-dekat bulan Agustus 1950 Saya berangkat ke Mekah sebagai anggota MPH Majlis Pimpinan Haji Habarnya konon Sewa kapal pada waktu itu baru tujuh ribu rupiah Pergi dan balik Kerinduan orang buat naik haji Sama saja Baik di waktu harga tiket Seratus enam puluh lima rupiah pulang balik Atau tujuh ribu rupiah pulang balik Atau satu setengah juta rupiah pulang balik Atau sekarang ini sudah lebih lagi Dan belum pernah turun Namun jumlah orang yang naik haji Orang yang berminat naik haji Tidak berkurang dari tahun ke tahun Barangkali Inilah salah satu Mustajabnya Permohonan Nabi Ibrahim kepada Tuhan Sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran Surah Ibrahim Waj'al afidatam minan nasi tahwi ilai Ya Tuhanku Jadikanlah hati manusia Tertarik Buat datang ke sana Datang ke sana Tidak sama dengan kita pergi piknik Tidak sama dengan kita menjadi tulis ke Amerika Tau ke London atau ke Paris Ke Roma Atau ke Sepanyol Ke Alabama atau ke Nebraska Ke Texas atau ke San Francisco Tidak sama Kita ke sana Buat beribadat Kita dipanggil oleh Tuhan Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita Manistata'a ilaihi sabi'ilah Orang-orang yang sanggup berjalan ke sana Sehingga ada mazhab lama yang mengatakan Berjalan betul-betul sanggup Andaknya ke sana Seketika saya naik haji bersama istri saya Dari tahun 1967-68 Ketika kami naik mobil dari Madinah akan menuju Mekah Di tengah jalan bertemu satu orang dari Afganistan Berjalan kaki yang nak pergi ke Madinah Saya hantikan mobil kami Saya turun Saya berikan sedikit Hadiah kepadanya untuk Perjalanannya Menggelanggang air matanya Lalu perjalanan ini terus kini juga Semua orang yang ada agak sedikit iman dalam hatinya Ingin buat pergi ke sana Kejadian ini dapat kita ingatkan Almarhum Presiden Sukarno Sudah pernah naik haji Kabarnya konon sampai Kemakam Rasulullah Di Madinah Beliau tidak tahan Keluar air matanya Ketika menghadapi kubur Rasulullah Bung Hatta pun demikian pula Semua telah almarhum Malah yang paling akhir Nyonya Fatmawati Bekas istri Daripada Bung Karno Dia berniat Mulanya hantar naik haji Bersama-sama dengan ayahnya di tahun 1979 Rupanya sebelum tahun 1980 Ayahnya meninggal Maka disampaikannya juga niatnya Meskipun belum akan dapat naik haji Dia pergi umrah Selesai mengerjakan umrah Dia pulang ke tanah air Sehingga di Kuala Lumpur Di satu hotel dia meninggal dunia Denganlah hati tiap-tiap orang Islam Bagaimana kecintaannya Buat pergi ke tanah suci Dia tahu tanah suci Tidak serupa dengan Paris Dengan London Dengan Roma Dengan Spanyol Dengan Nebraska Dengan Alabama Dan lain-lain Di sana kalau musim panas Terlalu panas Musim dingin Terlalu dingin Tapi apabila kita telah Datang kembali ke tanah air Teringat musim dingin di sana Tapi di sini kita tidak kedinginan Cuma jadi ingatan saja Dengan segala kerendahan hati Saya berkata tuan-tuan Saya sudah pergi ke tanah suci itu Baru dua belas kali Saya sudah pergi ke London dua kali Tidak ada niat saya buat ke London lagi Tidak Saya sudah pergi ke Spanyol Tidak ada niat lagi buat melihat Bekas masjid Al-Hambra Khurdufah Granada Syafillah Tidak Saya sudah merasa Ke ributnya di New York Di Jepang Dan lain-lain Tapi Tidak ada Kerinduan buat datang lagi ke sana Tidak Ya kalau datang penggilan Atau datang undangan Pergi juga Tapi tidak seperti semuka Tidak dapat Apakah ini termasuk yang irasionil Kata orang Di luar ungkapan akal Dan ini apakah termasuk emosi Tidak tahulah Tapi terbayang itu Ka'bah Terbayang Sungur zam-zam Makam Ibrahim Sembayang di makam Ibrahim Allah Hajarul aswad Menciumnya Tuas hati pada waktu itu Habis tawaf Berdiri kemultasan Bergantung pada wajah Ka'bah Menekur kepala Tapi hati Melayu ke atas Mengingat Tuhan Memohonkan ampunnya Dan riembahnya Dan kalau pada Sembilan hari Bulan tul hija Wukus Ya Rafa Sudah berapa kali Saya wukus Tidak dapat Saya gambarkan Tiap wukus Setiap air mata Tidak Tergambar Padang Mahsyari Akan kita tempuh Di belakang hari Tergambar Pertemuan Segala manusia Yang menghambarkan Sayapnya Di hadapan ilahi Memohon ampun Dari lebahnya Memohon Taufik Dan hidayatnya Diizinkan Pulang kembali Ketempat asalnya Kekampung halamannya Buat menyebarkan Akidah Tauhid Dalam Kelangan umat Apalagi Kalau saudara Sampai pula Kemadinatil Munawwara Tempat Nabi kita Hijrah Sepuluh tahun Beliau Tinggal disana Berjuang Siang malam Menegakkan Tauhid Memperkuat Irfan Pengenalan Dengan Allah Tuan-tuan Yang terhormat Apabila Tuan masuk Ke Masjid Madinah Selesai Sembayang Tuan pergi Ke Raubah Dan mula-mula Tuan sembayang Di Raubah Yang dikatakan Oleh Nabi Di antara Kuburku Dan mimbarku Ada suatu Taman yang indah Taman surga Orang berkrum Sembayang Kesana Sesudah itu Pergi Ziarah Kubur Rasulullah Mengucapkan Salam Kepada beliau Karena beliau Mengatakan Segala salam Yang engkau Sampaikan Kepadaku Aku dengar Sampai Dan itu Semua Aku jawab Tuan-tuan Yang terhormat Inilah Yang dinamakan Di dalam ilmu Tasawuf Zauq Perasaan Dalam kehidupan ini Di samping Akal Di samping Iradah Kemauan Ada lagi Namanya Atifah Perasaan Perasaan Inilah Yang kita Didi Dengan segala Ibadat Yang kita kerjakan Seperti tahajud Tengah malam Atau ketika Naik Haji Tadi Tuan-tuan Saudara-saudaraku Yang kuhormati Kita pun tahu Bagaimana Banyaknya Yang harus kita Kerjakan Syarat-syarat Yang mesti Kita Penuhi Mula-mula Menyetor Uang Kepada Bank Sesudah kita Mendapat Keizinan Buat pergi Setor O-N-H Ongkos Naik Menunggu Bulannya Menunggu Waktunya Kita naik Kapal terbang Atau naik Kapal api Biasa Kebanyakan Sekarang ini Kapal terbang Dahulu Dengan kapal Haji 14 hari Pergi 14 hari Pulang 28 hari Disana kita Agak Tiga bulan Sekarang lebih cepat Kesana kita Paling banyak Sepuluh jam Pulang Sepuluh jam Dua puluh jam Disana pun Agak Empat puluh hari Atau kurang lagi Tetapi Saya juga Pernah melihat Kawan saya Dia datang Dengan kapal terbang Kemekah Selesai Dia mengeriakan Haji Tiba-tiba Sudah lekas Mesti pulang Menangis Yang lebih Menjadikan kita Punya Hermata Titik Di waktu Tawaf Wadah Mengerjakan Tawaf Selamat Tinggal Selamat Berpisah Dengan Kaabah Itu sendiri Sehingga Ada orang Yang berjalan Menghadap Terus Ke Kaabah Walaupun Dia akan Keluar Ibarat Pintu Akan keluar Dari masjid Titik Hermata Saya minta Kepula Tuhan Beri aku Kesempatan Lagi Ya Allah Buat Datang Ketempat Ini Saya Sebenarnya Pernah Waktu Asar Saya masuk Masjid Madinah Sesudah Tahiatul Masjid Waraka'at Saya duduk Di sebelah Kiri Saya Kubur Rasulullah Saya Berkata Seorang Diri Tidak Didengar Oleh orang Lain Tapi Didengar Oleh Semangat Saya Sendiri Ya Rasulullah Saya Katakan Yang Berada Di sebelah Kiri Saya Sekarang Ini Barangkali Waktu Engkau Hidup Engkau Sendiri Tidak Menyangka Bahwa Ketempat Saya Yang Jauh Ketanah Sirah Sungai Batang Meninjau Di tepi Danau Di Pulau Sumatera Sana Berdiri Masjid Masjid Besarnya Menurut Kebesaran Atau Kekecilan Penuduk Di tempat Itu Dari Seberang Ke Seberang Danau Kedengaran Azlan Memanggil Buat Sembayang Kesana Agama Ini Telah Masuk Ya Rasulullah Kami Telah Datang Kemari Harap Engkau Tahu Harap Engkau Terima Umat Mui Hati Kami Selalu Terpaut Kepada Engkau Ini Salah Satu Perasaan Yang Dirasakan Ketika Mengerjakan Hati Kari Pernah Ketika Mengerangkan Hal Puasa Menyebut Bagaimanapun Kerasnya Peraturan Namun Dispensasi Mesti Ada Yaitu Seperti Naik Aju Tadi Ada Orang Tua Umur Sebelum 80 Tahun Kalau Dibawa Dengan Kapas Terbang Pun Sudah Susah Duduk Di kapas Terbang Berjam Jam Itu Juga Capek Seperti Siap Bercerai Rengkah Rengkah Padanya Itu Kena Angin Orang Yang Begitu Boleh Menyuruhkan Orang Lain Mehajikan Atas Namanya Asal Saja Orang Lain Tadi Surah Haji Pula Lebih Dulu Untuk Dirinya Sendiri Malah Di Dalam Suatu Hadith Yang Dirawihkan Oleh Daruh Khotani Dikatakan Kalau Ayahmu Telah Meninggal Ibumu Pun Telah Meninggal Engkau Boleh Mehajikan Dia Dahum Bukan Mehajikan Ibu Karena Ada Hadir Mengatakan Ibumu 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 Tiga Kali Rasulullah Mengatakan Jadi Dahum Bukan Mehajikan Ibu Daripada Mehajikan Ayah Kalau Beliau 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 Mehajikan Disini Kita Melihat Lagi Distensasi Yang Diberikan Tuhan Mestri Bagaimana Manistata Ila Isla Kita Sanggup Kesana Kalau Tak Sanggup Lagi Mencinta Mencinta Menunjukkan Ketaatan Diterima Juga Oleh Tuhan Para Pendengar Yang Terhormat Para Pendengar Yang Saya Cintai Ini Menjadi Rukun Yang Kelima Daripada Kita Mengerjakan Bergama Syahadat Kelas Satu Salat Kelas Tua Puasa Kelas Tiga Zakat Kelas Ampat Aji Kelas Lima Itulah Perumpamaan Yang Populer Dalam Perhidupan Kita Sehingga Dikatakan Oleh Nabi Al Hajjul Mabrur Laisalahu Jazaan Illal Jannah Laisalahu Jazaan Illal Jannah Haji Yang Mabrur Itu Haji Yang Diterima Oleh Allah Itu Tidak Ada Pahala Yang Lain Kecuali Sorga Tuan Tuan Bisa Menimbang Sendiri Apakah Ujiannya Haji Yang Mabrur Itu Haji Yang Mabrur Itu Terasa Kalau Kita Pulang Di Sana Hati Itu Terus Tertaud Juga Bersama Kaabah Berdiri Di Mekah Tetapi Setelah Kita Naik Haji Dia Berdiri Dalam Hati Kita Dia Berdiri Dalam Ingatan Kita Dia Terbayang Terus Seakan Akan Di Hadapan Kita Terbayangnya Kaabah Tadi Mempernyati Pula Memberi Ingatan Kepada Kehidupan Kita Akan Hidup Dengan Tujuan Yang Tetap Sampai Bercerai Nyawa Dengan Badan Bertali Dengan Kaabah Menyembah Menyembah Kepada Allah Menghadapkan Muka Kepada Qiblat Sehingga Sampai Negeri Sendiri Berubah Hidup Kita Sendiri Daripada Yang Kurang Baik Kepada Yang Lebih Baik Ini Tanda Daripada Haji Yang Mepah Para Pendengar Dan Para Peminat Yang Saya Cintai Di Dalam Mengerjakan Haji Itu Haji Besar Al Hajjul Akbar Haji Besar Itu Ialah Sembilan Hari Bulan Dulhajjah Ketika Kita Wukuf Di Arafah Besoknya Sepuluh Bulan Dulhajjah Kita Sudah Bergegas Cepat Menuju Makkah Wartawaf Ifabah Sesudah Itu Kita Kembali Kemina Barang Dua Atau Tiga Hari Di Dalam Al-Quran Dikatakannya Dua Hari Tak Berdosa Tiga Hari Pun Tidak Lima Nita Barang Siapa Yang Kuat Sampai Tiga Hari Yang Penting Sangat Kita Perhatikan Ketika Kita Mulai Akan Naik Haji Ataupun Umrah Yaitu Haji Kecil Yang Kita Kerjakan Pada Setiap Waktu Seperti Waktu Sekarang Ini Bukan Musim Haji Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Ibu Fatmawati Ibu Rahmi Hatta Dan Lain-lain Pada Umrah Yang Telah Lalu Tahun 139 1400 Hijriah Maka Mengerjakan Haji Itu Kita Disuruh Memakai Pakaian Yang Lain Dari Pakaian Yang Biasa Yaitu Pakaian Ihram Pakaian Bagi kita Laki-laki Dialah Dua Helai Kain Yang Tidak Dijahit Tidak Dikarungkan Pertama Untuk Penutup Orat Kita Menjadi Diikatkan Ke pinggang Kedua Menjadi Selimut Kita Yang Dislempangkan Di Bahu Kita Ini Pakaian Yang Sangat Dianjurkan Ialah Kain Putih Karena Ini Sudah Berterjadi Beratus Beribu Tahun Maka Telah Diperbuat Orang Kain Yang Khas Untuk Ihram Yaitu Handuk Besar Biasa Dijual Orang Dijedah Bahkan Sekarangpun Pada Tahun-Tahun Yang Sudah-sudah Disedia Kain-Kain Ihram Dijual Di Toko Sarina Di Jalan Tamrin Apa Hikmatnya Memakai Pakaian Ini Supaya Terasa Betul Kesamaan Kita Di Kamu Yang Paling Mulia Di Hadapan Allah Ialah Orang Yang Paling Takwa Paling Menyerah Jiwanya Kepada Tuhan Jadi Kalau Sekiranya Seorang General Dengan Bintang Ampat Dan Bintang Bintang Jasa Yang Terletak Di Dada Itulah Tanda Dia General Hari Itu Engkai Pakaian General Itu Buka Ganti Dengan Pakaian Jalan Kalau Sekiranya Seorang Berpangkat Tinggi Atau Dia Kaisar Atau Dia Imperior Atau Dia Presiden Sekalipun Dengan Pakaian Pakaian Dinas Tertentu Bintang Gemerlapan Pada Dada Tanggalkan Padari Itu Ganti Dengan Pakaian Jalan Sehingga Dapat Kita Lihat Pada Waktu Ihram Itu Tidak Ada Perbedaan Antara Serdaru Dengan Jenderal Antara Kapiten Dengan Letran Antara Petani Dari Dari Limba Limba Sebelah Yaman Atau Sebelah Najat Dengan Pengembala Unta Kau Badui Dari Padang Pasir Antara Datuk Datuk Dari Minang Kabau Antara Rendrader Raden Dari Tanah Jawa Antara Andi Andi Dari Sudawesi Antara Gusti Gusti Dari Kalimantan Antara Para Pangheran Dari Jawa Dan Lain Dan Lain Lain Tak Ada Perbedaan Semua Sekali Orang Semuanya Memakai Pakaian Yang Sama Dan Ada Lagi Tersebut Di Dalam Suatu Hadith Apabila Ada Orang Sedang Memakai Pakaian Ihram Itu Meninggal Umur Kalah Dia Bersama Dengan Pakaian Ihram Itu Jangan Ditutup Mukanya Dikatakan Bahwa Nanti Apabila Kiamat Datang Kam Labih Ta Labih Tuyuman Aubak Berapa Lama Yang Kau Tidur Disini Satu Hari Ataupun Setengh Hari Katanya Parah Ini Sudah Jutaan Tahun Apa Yang Dibing Ini Keluarkannya Labai Allahumma Labai Dia Sangka Dia Masih Mengeriakan Haji Labai Allahumma Labai Inulah Yang Kita Baca Selama Kita Mengeriakan Ihram Tadi Labai Allahumma Labai Innal Hamda Wa Nihmat Alaka Wal Mulka La Shariqa Lak Ya Tuhanku Aku Telah Datang Kemari Memperkenankan Panggilanmu Aku Telah Datang Tidak Ada Syarikat Bagi Engkau Tak Tak Ada Sekutu Bagi Engkau Tidak Bersekutu Dengan Yang Lain Segala Puji Pujian Segala Kekuasaan Semuanya Di Tangan Engkau Tidak 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 Sekutu Engkau Dengan Yang Lain Inilah Yang Dibaca Pada Waktu Itu Tuan Tuan Yang Terhormat Seakan Seakan Terbayang Terbayang Di Tidak Bagaimana Ratanya Pedang Arafah Itu Jauh Sujana Mata Memandang Pedang Arafah Pedang Arafah Khaymah Khaymah Berdiri Beratus Ribu Banyaknya Sejak Dari Waktu Duhur Sudah Kedengaran Orang Membaca Munajat Seruannya Ratapannya Pengaduannya Rintihannya Kepada Tuhan Minta Diampuni Dosanya Minta Ditunjukkan Jalannya Lurus Dalam Kehidupan Minta Terang Angur Terang Jangan Kekalapan Tiap Tahun Tiap Perginai Aji Terbenam Kedalam Hati Perasaan Sung-sung Jiwa Kita Terasa Kebahagiaan Hati Menjadi Seorang Muslim Yang Menyerahkan Dirinya Kepada Tuhan 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 Sudara-sudara Laki-laki Dan Perempuan Itulah Yang saya Pernahkan Mengatakan Pada permulaan Perkataan Saya tadi Bagaimana Terpautnya Hati Kesana Anda Mengerjakan Ibadat Itu Dan Bagaimana Pula Kerimuan Orang Anda Meneruskan Ziarah Kepada Kubur Rasulullah Sehingga Menjadi Menjadi Syair Daripada Ahli-ahli Penyair Mengatakan Ya Rasulullah Telah Tertanam Kerinduan Anda Menziarahi Engkau Dalam Jiwaku Moga-moga Allah Memibahkan Kurnia Kepadaku Sehingga Ringan Langkahku Buat Pergi Menziarahi Engkau Itu Syawki Ila Haramin Nabi Al-Hadi Fa'asa Afuzu Bimaqsadi Wa Muradi Kerinduanku Ialah Anda Pergi Menyarat Meninyukkan Cinta Menitikan Air Mata Merindui Engkau Karena Engkau Pundir Kepadaku Moga-moga Tercapailah Maksudku Ini Sudara-sudara Yang terhormat Saya Katakan Tadi Haji Yang Mabrur Itu Tidak Ada Yang Lain Yang Diterima Malingkan Diterima Tuhan Di Dalam Surga Haji Yang Mabrur Itu Kaya Min Walad At Haji Mabrur Itu Membuat Orang Setelah Selesai Haji Sama Dengan Waktu Dia Lahir Daripada Perut Ibunya Bersih Dia Daripada Dosa Hadirin Dan Hadirat Yang Saya Cintai Yang Saya Mulia Inilah Beberapa Tanda-tanda Daripada Kita Orang Islam Dan Ada Perkataan Peringatannya Agak Keras Daripada Sen-Umar Ibnu Khattab Radiyallahu Anhu Sahabat Rasulullah Amir Al-Mu'min Beliau Mengatakan Barang Siapa Yang Tidak Tergetar Hatinya Buat Pergi Siarah Mengerjakan Haji Kemekah Itu Saya Takut Katanya Kalau Dia Mati Menjadi Orang Yahudi Atau Menjadi Orang Masrani Sebab Itu Di Dalam Zaman Yang Sebagai Sekarang Ini Alhamdulillah Zaman Damai Peperangan Tidak Ada Hubungan Dunia Bertambah Dekat Bertambah Rapat Terutama Dengan Kemajuan Adanya Kapal Terbang Sekarang 427 Boeing Ada Lagi Pesawat Baru Yang Lebih Kencang Itu Semuanya Menjadikan Dekatnya Menjadikan Mudahnya Kita Sampai Ketempat Itu Kita Melihat Bukit Bukit Gunung Gunung Kelihatan Jabal Nur Yang Kalau Kita Keluar Dari Kota Mekah Kira-kira Setengah Jam Sudah Kelihatan Puncak Dari Bukit Itu Dengan Badan Yang Kuat Masih Muda Kira-kira Dua Jam Sudah Sampai Ke Atas Atau Jabal Sur Tempat Nabi Muhammad Bersembunyi Waktu Dia Akan Pindah Ke Madinah Bersama Abu Bakar Yang Disitu Datang Ayat Taniath Naini Idh Huma Fil Wari Idh Qala Lis Sahib Hila Tahzan Inn Allah Ma'ana Seketika Dia Berdua Dengan Sahabatnya Abu Bakar Berlindung Di Dalam Gua Jabal Sur Orang Sudah Mengancam Dari Luar Abu Bakar Sudah Jemas Kalau Kalau Nabi Kelihatan Bukan Dia Cemas Jiwanya Sendiri Biar Dia Mati Asal Nabi Jangan Tersimu Tapi Nabi Membujuknya Lah Tahzan Kau Jangan Bertukah Kita Allah Bersama Kita Hadirin Sudara-sudaraku Laki-laki Dan Perempuan Semuanya Ini Adalah Hal-hal Kejadian Yang Kita Alami Semuanya Dan Lekat Dalam Mati Kita Dan Kita Ingin Berulang Kembali Apabila Kita Sahi Antara Safa Dan Merawa Membaca Doa-doa Yang Maksur Daripada Rasulullah Apabila Sesudah itu Kita punya Kepala Digunting Rambut Kita Tahalul Namanya Kita Sudah Boleh Memakai Pakaian Yang Biasa Kembali Sesudah Pakai Iyaram Hati Kita Pun Teram Muka Kita Pun Jernih Ada Orang Yang Mengumpulkan Uang Dari Tahun Ketahun Ada Seorang Teman Saya Di Masjid Agung Al-Azhar Boleh Boleh Saya Sebut Namanya Muhammad Tahar Lebih Sepuluh Tahun Dia Mengumpulkan Duit Ingin Anda Kemakah Setelah Hampir Berangkat Uang Belum Cukup Kalau Tambah Seratus Ribu Lagi Itu Bisa Dia Tambah Tambah Datang Tahun Yang Akan Datang Rupanya Sewa Kapal Kemakah Bertambah Naik Uang Yang Tidak Cukup Tidak Cukup Akhirnya Setelah Hampir Sepuluh Tahun Dia Mengumpul Uang Tidak Cukup Tidak Cukup Juga Beberapa Orang Dermawan Memberinya Tambah Uang Di Antaranya Al-Marhum Doktor Isa Memberikan Sehingga Cukup Dia Pergi Kemakah Tahun 1974 Dia Kemakah Bukan Main Dalam Kemiskinan Tapi Hati Besar Di Dalam Kesedihan Tapi Muka Manja Dia Bangga Dia Kembali Benar Dikatakan Bahwa Orang Kemekah Andalah Dengan Ongkos Yang Cukup Dengan Belanja Yang Penuh Jangan Sampai Minta Kepada Orang Lain Itu Benar Tetapi Apakah Agama Menutup Pintu Bagi Orang Berbuat Baik Akan Berbuat Baik Kalau Begitu Berapalah Orang Yang Sempat Pergi Kemekah Banyak Kejadian Orang Memberikan Pergilah Pergilah Kami Tolong Kami Tolong Pulangnya Hatinya Pun Puas Ini Contoh Fastabiqul Khairat Bah Lomba Berbuat Kebajikan Dan Kebajikan Yang Utama Itu Men Kasyafa Muslim Kurbatan Min Kurabil In Kasyafallahu Barang Siapa Yang Menolong Seorang Kesusahan Dalam Dunia Ini Nifjaya Allah Pun Akan Menolongnya Pula Dari Kesusahan Di Hari Akhirat Esok Inilah Gunanya Silatur Rahim Rasa Cinta Rasa Sayang Antara Orang Islam Sesama Orang Islam Satu Lagi Yang Meninggalkan Kesan Yang Dalam Hati Kita Sampai Di Mekah Tidak Ada Perbedaan Bangsa Tidak Ada Perbedaan Kulit Orang Hitam Terlalu Hitam Dari Afrika Tidak Dari Tidak Dari Gunya Dari Abyssinia Hitam Cuma Gigi Yang Kelihatan Bukti Orang Putih Dari Afrika Utara Dari Tunisia Dari Maroko Dari Al-Jazabir Bertemu Itu Waktu Tawar Dengan Bermacam Rukbah Tadi Orang Dari Cina Orang Dari Indonesia Dengan Badannya Yang pendek Pendek Kecil Kecil Dipertemukan Allah Ditunjukkan Oleh Tuhan Kekuasaannya Bagaimana Dengan Satu Akidah Bangsa Yang Berkebaran Di Sudur Dunia Itu Dapat Bersatu Ke Satu Tempat Merendahkan Diri Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ini Padahal Di Dunia Ini Masih Terdapat Di Negeri Negeri Yang Katanya Sudah Maju Masih Terdapat Apa Yang Disebut Apartheid Pembedaan Warna Kulit Sebagai Di Afrika Selatan Sampai Sekarang Masih Saja Menjadi Kemelut Politik Baru Disimban We Yang Baru Terlepas Di Rhodesia Padahal Di Amerika Sendiri Masih Belum Hilang Di Negeri Yang Katanya Sudah Sangat Maju Di Mekah Tidak Ada Itu Perbedaan Kulit Begitu Orang Melihat Dimana Mana Ada Orang Hitam Ada Orang Putih Ada Orang Kuning Di Dalam Masjid Al-Haram Beberapa Orang Hitam Dari Afrika Sedang Duduk Membaca Zikir Saya Pernah Melihat Membaca Wirit Entah Kitab Dala Ilul Khairat Entah Apa Kitab Yang Lain Tiba Tiba Kelihatan Oleh Orang Perancis Yang Sedang Jalan Juga Memegang Kitab Itu Dia Juga Rupanya Bacaannya Itu Dia Duduk Ketengah Orang Hitam Hitam Tadi Turut Berlikiri Bersama Sama Turut Melagukan Bersama Sama Spontan Jiwa Begini Tuan Tuan Yang Terhormat Yang Cuma Ada Dalam Islam Termasuk Akhidah Sehingga Pernah Di zaman Nabi Sendiri Abu Zar Dia Bertengkar Dengan Bilal Bidal Itu Hitam Lalu Lalu Disebut Oleh Abidhar Ya Aswat Hitam Marah Nabi Bunyi Ketanya Langit Dan Bumi Tidak Seberat Itu Engkau Menyebut Menyebut Orang Menghinakan Orang Menyebut Hai Hitam Menyesal Abidhar Dia Letakkan Pipinya Di atas Tanah Injah Olemu Hai Bilal Injah Aku Sudah Terlanjur Itu Tertulis Dalam Kehidupan Orang Muslimin Inna Akramakum Indallai Atqakum Kamu Yang Mulia Di sisi Allah Ialah Orang Yang Takwa Kepadanya Tuan Tuan Sudara Sudara Hadirin Hadirat Yang Mendengarkan Kuliah Di Kasih Ini Kalau Belum Kemekah Niat Kalah Dalam Hati Apabila Betul Betul Sudah Ada Dalam Hati Niat Yang Suci Insya Allah Karni Sudara Disampaikan Oleh Tuhan Apabila Telah Datang Panggilan Najib Moga Moga Diberi Allah Ta'ala Rezki Sudara Bayar ONH Berangkat Kemekah Rasakan Niaman Itu Berjumpa Dengan Kawan Dari Seluruh Dunia Kesankan Amalan Itu Dalam Jiwa Kemudian Itu Kembalinya Ketanah Lain Sudara Akan Menjadi Orang Baru Dalam Keadaan Yang Begini Keadaan Di Tanah Air Kita Sendiri Dan Hati Sudara Pun Insya Allah Akan Tambah Lama Tambah Dekat Kepada Masjid Tempat Menekunkan Hati Mengingat Allah Subhanahu Moga Moga Menjadi Haji Yang Memperlur Menjadi Sa'i Yang Masyukur Menjadi Perniagaan Rohani Yang Tidak Pernah Rugi Sekianlah Moga Allah Memberikan Rahmat Kepada Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada